Intro Anggota Komisi 3 Fraksi PDI Perjuangan Johan Budi tiba-tiba menyinggung soal reshuffle yang mungkin saja terjadi pada Menkopol Hukam Mahfud MD. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI bersama Menkopol Hukam dan PPATK, Johan Budi sedikit memberikan tanggapannya. Menurutnya, ia mendukung penuh langkah Mahfud MD membongkar adanya transaksi janggal yang terjadi di Kementerian Keuangan. Namun, ia mengingatkan agar janganlah ada yang saling mengancam dan menggertak antara DPR dan Menkopol Hukam. Johan Budi kemudian menjelaskan jika dirinya pernah menjadi jurubicara presiden sebelum duduk sebagai anggota DPR RI. Ia mengaku tahu betul apa yang tidak disukai oleh Jokowi jika sudah menyangkut kelakuan menteri-menterinya. Kata Johan, Jokowi sangat tidak suka pada menteri yang sering berdebat di luar. Saya meminta teman-teman di Komisi Tiga jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi, menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW. Gitu kan? Jadi Menkopol Hukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun lho. Kalau di resafel, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi jurubicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak. Langsung di resafel sama dia. Tentu saya berdoa, dan saya mengagumi Pak Mahfud, Pak Mahfud tidak di resafel. Gara-gara ini. Begitu Pak Benny ya. Amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus. Sangat berani. Tadi seperti Pak, tolong jangan diganggu dong. Pak Ketua, tolong hormati saya dong. Saya belum selesai ngomong ini. Udah nggak adil kanan-kiri, sekarang saya dipotong lagi. Jangan begitu, Ketua. Kita harus menghormati tamu kita juga. Kalau kita sedang ngomong, kemudian rame itu kan nggak elok lah. Nah ini publik Pak Mahfud, publik kalau saya pahami, lihat di media sosial itu, semua mendukung Pak Mahfud, Pak. Saya juga mendukung Pak Mahfud. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu, sejalan dengan apa kemauan publik ya. Bongkar aja. Pak Mahfud, saya pernah dengar juga, bahwa sekarang ini Pak, kurusinya lebih gila, dibanding order baru. Demikian Tribun Hot News kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.